Halo guys, sekarang kita akan membahas tentang probabilitas. Tau nggak probabilitas itu apa? Itu ialah sebuah peluang-peluang dalam satu kejadian ya teman-teman ya. Perlu diketahui, kalau misalnya himpunan semua kemungkinan dari hasil suatu percobaan itu kita lambangkan dengan S ya teman-teman. Artinya dia adalah semesta. Semesta adalah himpunan semua kemungkinan. Jadi S itu adalah himpunan semua kemungkinan yang akan terjadi pada hasil suatu percobaan. Kalau misalnya himpunan itu semuanya adalah semesta, maka isi daripada si himpunan ya, ataupun isi daripada satu percobaan kita, itu dinamakan dengan ruang contoh, tuan-teman. Jadi ruang contoh ini ialah setiap kemungkinan. Misalnya kalau ruang contoh kita, ini kita kasih pertama, ini yang kedua. Kalau misalnya ruang contoh kita, dia bisa dihitung ya, ataupun dia jenisnya ialah terhingga. Artinya dia bisa dihitung ya, teman-teman. Dia bisa ditulis dengan seperti ini. S sama dengan diawali dan diakhiri dengan tanda kurung-kurawal. Lalu di sini adalah isi daripada si ruang contohnya. Dan setiap ruang contoh dipisahkan oleh tanda koma. Seperti itu, teman-teman. Misalnya kayak gini, pelemparan sekeping mata uang logam. Contohnya ya, lempar, sekeping, mata uang, logam. Berarti himpunannya bisa kita tulis, kemungkinannya ialah dia bisa muncul yang namanya angka, dia bisa muncul yang namanya gambar. Ini kan bisa kita hitung ya, ada dua. Nah, dia dipisahkan oleh tanda koma. Kalau misalnya, ada tiga produk, teman-teman. Ini example ya. Example yang kedua. Ada tiga produk. Diambil secara acak. Kita mau nentuin kemungkinan dia cacat, ataupun dia tidak cacat. Itu seperti apa? Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, untuk melakukan ini, kita harus mengidentifikasi produk-produk itu satu per satu. Misalnya, ini ialah produk A, ini produk B, dan ini produk yang ke C. Karena ada tiga produk ya. Nah, misalnya kemungkinan daripada si produk, bagian A itu kan bisa cacat, bisa tidak. Ya kan? Dan yang bagian B, bisa cacat, bisa tidak. Yang ini juga bisa cacat, bisa tidak. Ya kan, teman-teman? Nah, terus ini bagian C yang kedua ini, dia juga punya kemungkinan. Bisa cacat, bisa tidak. Yang T-nya juga bisa cacat, bisa tidak. Ini juga bisa cacat, bisa tidak. Dan ini juga. Berarti kalau kita bikin himpunannya, S sama dengan C, C, C. Lalu ct, 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 tcc, 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 dan ttt. Ini adalah semua kemungkinan yang akan terjadi jika kita menganalisis tiga produk ini bakal cacat ataupun enggak. Kalau misalnya, ini adalah semua kemungkinan atau S-nya, ruang contohnya seperti apa? Contohnya ini. Misalnya, ruang contohnya aku pengen kemungkinan yang terdapat dua cacat. Berarti kalau misalnya kita simbolkan dengan A ya, yang dua cacat ini, kita nemuin yang cacatnya dua kali. Ada satu, dua, dan tiga. Berarti kemungkinannya adalah C, C, T, C, C, dan tcc. Seperti ini ya, ini adalah semua kemungkinan dan ini adalah ruang contoh daripada kemungkinan tertentu. Emang? Gitu lah. Kalau misalnya ruang contohnya dia terhingga, kan langsung bisa disebutin aja ya kan? Anggota-anggota daripada si himpunan. Bagaimana kalau misalnya kejadiannya ruang contoh kita tuh tak terhingga? Jadi banyak kembangan. Bagaimana nih kakak kalau misalnya dia tak terhingga? Oh, berarti kita bisa nulis dia dengan notasi pembangun himpunan. Artinya, semua kemungkinan bisa kita tulis dengan kurung-kurawal. Kemungkinan yang terjadi, terus ini tanda garis panjang ya. Kemungkinan yang terjadi, tanda garis panjang, di mana kemungkinan yang terjadi adalah Misalnya penduduk di Indonesia. Penduduk di Indonesia, kalau kita sebutin satu persatu itu kan banyak banget gak sih? Gak bakal cukup gitu kan, satu kertas aja, terus satu file, banyak banget. Nah, maka dari itu kita bisa tulis dia dengan S sama dengan X ya. Di mana X adalah penduduk di Indonesia. Nah, seperti inilah penulisan jika ruang contoh kita tak terhingga. Jadi gak mungkin banget kalau kita jabarkan satu persatu ya, teman-teman ya. Ada juga yang namanya himpunan kosong, teman-teman. Artinya dia tidak mempunyai anggota. Jika dia tidak mempunyai anggota, maka kita bisa tulis dia seperti ini. Ini himpunan kosong ya. Kita bisa tulis dia seperti ini. Ataupun kita bisa tulis dia juga seperti ini. Jadi abis buka kurung-kurawal, disini langsung tutup, gak ada isinya gitu. Misalnya seperti apa? Kita misalnya dia adalah B sama dengan X ya. Di mana X adalah faktor bukan prima dari 7, selain 1. Nah, kalau faktor prima daripada 7, namanya juga bilangan prima ya. Dia hanya bisa dibagi dengan si 7, ataupun dengan 1 gitu ya. Kalau misalnya faktor bukan prima selain 1, kan gak ada kan? Ya kan? Gak ada faktor prima selain 1, disini ada 7, ada 1 juga. Berarti kita gak bisa menentukan bahwa B ini ada isinya atau enggak. Makanya B adalah himpunan kosong. Atau kita bisa tulis juga B sama dengan kurung-kurawal, langsung ditutup gitu ya. Ini adalah cara-cara penulisan yang ada di peluang, teman-teman. Nah, pada nextnya kita akan belajar tentang kejadian-kejadian yang terjadi. Bagaimana sih kejadian kalau misalnya sederhana dan majemuk? Langsung kita next aja ya.